Halo, sebagainya semua, bertemu lagi dengan saya di channel Warfighter, oke guys, jadi di video kali ini kita lanjut lagi buat main game Ultraman All-Star Chronicles, jadi ini salah satu game yang jarang banget gue mainin ya, paling cuma pernah dimainin satu atau dua kali gitu ya, oke, kali ini kita mungkin bakal main di extra mode lah, coba-cobalah ya, oke kita pilih dulu stage 2 aja ya, kita mulai dari stage 1 lah ya, lawan si Kiriloid, ini yang story mode tuh sebenernya udah tamat ya, karena saya dimainnya pake ini data seven guys ya, jadi lebih cepet, ini storynya kayaknya kita gak cuma lawan Kiriloid ya, kayaknya bakal lawan sini juga tuh, oke kalau lawan Kiriloid pastinya kita wajib membawa Ultraman 3 guys ya, Ultraman 3, kemudian kita bawa trio Heysia aja lah ya kali ini ya, eh, mana sih tadi, sini, di sini, Daina sama gaya, oke, eh, gayanya yang biasa dong, ya gak ada yang versi biasa ya, gaya supreme juga boleh, kuih lanjut, yosh, berangkat kita guys ya, trio Heysia, berangkat, Extra stage kayaknya harusnya lebih mudah dimainin lah ya, daripada mainnya di story mode, story mode itu ada beberapa misi itu yang ngebingungin banget ya, oke kita gerak dulu, Gak bisa pak, udah pak, eh kok gue mau kelompok ke bawah, ada, salah arah dong kita Bentar, bawahnya bisa lewat kan, oh bisa, bisa, aman lah kalau bisa lewat mah ya Eh, gue salah tekan kayaknya ya, oke kita lihat, musuhnya rame juga ya, kita cuma bertiga, harusnya tadi gue bawa Agul juga ya, he, 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 oke di sini musuh cukup rame, ada Kiriloid, ada Black King, kemudian ada Alien Dada, ada Death Vacer, sama si Burton ya, oke, lawannya cukup rame hari ini, Lu padahal jalannya lambat amat cuy, oke, kayaknya kita, oke ya ambilin dulu deh, oke nanti Daina kesini, tiga juga kesini ya, biar cepet, it's HP sama ini yang meningkat, oke, disini, termen tiga, Oke, kita masih cepet nih, sampai ketepat musuh, kalau enggak power kita keburu habis ini, bakal repot ini, Endive Video Aduh, udah satu bar hilang, ah tidak, oke, Daina ke sini, eh, kiranya nyamuk, ternyata bukan, Ku kira keras, ternyata kertas, 10 poin lagi ayo 10 poin lagi musuhnya jalannya lambat banget ya oke sepertinya kita bakal pake dina berhadapan sama black king ini ya kita coba jalan ke sini dulu pake jurus oke bisa kita end dia pake ini gerita tiga zeperion kosen oh ini zeperion kosennya versi yang dari ini ya episode terakhir ya makanya tadi ultraman 3 nya ngecasnya kayak berkali-kali gitu guys ya ngapain gua gerakannya kayak gini-gini ya oke dina disini bisa nyerang kah tidak bisa nyerang ternyata bohong oke kita ganti warna dulu lah ya jadi miracle eh bukan miracle type ini mah power serong type ya oke sepertinya alien dada akan memulai serangannya tapi kenapa itu bertiga tidak jalan-jalan ini oke udah mulai gerak dia kita sudah mulai kehilangan 2 bar power gedah ini cukup berbahaya ya oke ini dulu ambil power defense speed mantap ngecas pake ultraman 3 berubah dulu yang berubah warna yang mana ya oke biar jadi merah-merah ya merah-merah kamper tuh si bulton dari tadi gak mau jalan-jalan loh disitu mulu dia kita laluan emangnya tuh anaknya oke pake mono bertahan aja oke kita mulai menyerang bisa gak pake ini wah ultraman gaya gak langsungin ya kita pake boton edge versi gaya supreme musuhnya ternyata gak langsung meninggal ya agak disayangkan sih ini tidak apa-apa yang penting cicil dulu oke kireloid nyerang dina low damage nya mantap si deadvashar dari tadi beneran gak gerak-gerak loh kayaknya bener-bener harus ganti balik ke forma awal aja adeh salah tekan jarang lagi kesalahan ini harusnya kita gak berubah jadi ini 3 port type tadi alam aja yang wah aduh gawat ultraman gaya kena ini kena pusing-pusing waduh tidak baru gak langsung meninggal juga sih tapi gak apa-apa lah ya pusing-pusing 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 serang biasa aja lah yah dihindari dong sungguh dan lalu oke ini kita skip aja yah eh gak jadi di skip dah skip aja untuk yang Alien Dada Ultraman 3 kita jalankan dulu lah ya kemudian baru salah tekan lagi bener-bener harus dipelajarin lagi ini masalah kontrol-kontrolnya ini ya oke lah kalahin dulu lah si Kirilletnya jangan ngalangin jalan yang paling kuat yang paling kuat ini harusnya jurus yang buat bekuin ya tapi disini malah jadinya ngelemparin ya oke lah oh oh Dead Vesher mulai menyeram lagi gak mau memperhatiin tiba-tiba dia udah mulai nyerang aja ya bahaya oke tersisa 4 bar lagi dari energi kita ah balikin lah ke ini akhirnya ya wajib penyerang kalo begini si gini 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 itu bomba setinggan darah hilang wah mau kabur dia ultraman ultraman gaya kesini ambilin nih kerjaannya dikit banget deh hari ini ya si ultraman gaya ya he 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 oke balik lagi power kita mantap sudah recharge ulang jadi tidak akan jadi masalah oke serangan babulton nombor berksu yuna sedikit ultraman 3 gaya ju eee powernya gak cukup buat ini ya oke lah serang biasa juga gak apa-apa ya sp kita tidak cukup BOOM kita balikin juga ultraman dinosaur type ya nah gaya mulai mendekat NO kabur dia sekarang hmm beraninya kabur ya dia ya hmm kencil banget mending serang biasa aja lah ah base attack lebih berasa ah 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 nah we can't tunnel oh okey pada ini aku dina nies kesini dulu kita kejar kesini stay dulu ayo maju kasih Ultraman G kesempatan dulu untuk menyerang lagi boton tapi ini kita belum kepake jurus serangan terakhirnya Ultraman G yang Supreme ya bisa bantu jawab di komentar ya yang penting dia gak langsung meninggal aja itu udah cukup sih kita harus kasih Ultraman Daina beraksi oke kita bantu cicil-cicil saja ke si dead visor nya wah jalan sini di fore di kakak lah ya guys ya oke serangannya gagal ini memang di fore kayaknya memang terinspirasi dari sini lah ya karena serangannya juga lumayan mirip ya kumpul energi di bagian dadanya oke gak tau ini jurus yang wah lumayan lah walaupun bukan pake soul geng kosan tapi setidaknya Dainal Face type yang lainnya ya stage kuria oke taktik spesial eh battle rank is sip oke nah segitu dulu guys ya untuk video gameplay kali ini semoga videonya bisa menghiburkan semua dan kalau kalian suka dengan video hari ini jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya oke kita ketemu lagi di next video akhir kata salam gamers adieu selamat menikmati